selamat menikmati Alhamdulillah luar biasa setiap lagi apa kabar anak-anak ibu semuanya Alhamdulillah luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat yang terhormat kepala FNP Negeri Tiga Sengkawang Ibu Risma Bermama yang terhormat wakil kepala sekolah berserta bagian-bagiannya yang saya hormati bapak ibu Dewan Guru serta kata usaha dan yang ibu sayangi dan ibu banggakan siswa-siswi SMP Negeri Tiga Sengkawang Alhamdulillahirrohbilalamin puji dan sebur kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam cuaca yang tidak panas untuk memperingati apa? untuk memperingati apa? ingat peringatan satu muharam tau satu muharam itu penanggalan tau apa? penanggalan tahun islam atau penanggalan tahun ijiria siapa yang tahu? siapa yang tahu? penanggalan satu muharam itu dimulai ketika Nabi Muhammad mengapa? melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah jadi ini yang akan kita peringati kalau hari ini sampai berapa ya? 20 Juli tahun 2023 itu adalah penanggalan tahun penanggalan tahun Masehi kalau penanggalan tahun islamnya kemarin kita itu satu muharam oke anak-anak ibu adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang kedua pembacaan ayat sisi Al-Quran dilanjutkan dengan jitir, salawat, istifar, dan doa dilanjutkan dengan klukum, poliutub, dan masam bersama anak-anak ibu yang sohnya mari kita mulai acara pada hari ini dengan bersama membaca basmala bismillah birohman 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 selanjutnya tidak ada lagi yang bersuara mari kita dengarkan Ananda Awi dan Ananda Andara akan membacakan ayat suci Al-Quran birohman 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 dan bismillah Al-Fatihah 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 Al-Ajim Astaghfirullah 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 Al-Fatihullah Al-Ajim Astaghfirullah 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Ini adalah berasal dari kata hijrah Hijrah itu artinya pindah Pindah dari mana? Pindah dari mana? Kalau hijrah berdasarkan hijrah Pindah dari Nabi Muhammad SAW Dari Maka Sebenarnya hijrah itu yang pertama Bukan dari matah ke batikah Siapa yang tahu hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama? Siapa yang tahu? Yaitu ke Etiop Di mana Etiopia itu? Di Afrika Yang berangun dari Jeddah Ataupun dari Yaman Lurus melewati laut Memang ke Afrika Itu Etiopia Kemudian yang kedua Hijrah ke mana? Ketop To'ib Hijrah Nabi Muhammad SAW Ke To'ib Sejuannya mendapat perlindungan Tahu-tahu disana dipusir Kemudian dilempari Kemudian dilempari Dikejar Sampai kaki Nabi itu berdarah Lalu apa? Duduk di Adi Apa? Besisir kota Ada Malaikat Gunung Malatuh Jabal Menawarkan Yang muhammad Kalau seandainya ini kau Perintahkan Hancur Batu-batu itu Gunung disana Batu-batu Tidak seperti gunung disini Kalau disana Itu gunungnya Batu-batu Kalau disini hijau kan Kalau disana Batu Ditintas Apalagi setelah Abu Moshif Dan Mardin Batu-batu itu siapa? Iskiri Nabi Abu Moshif itu siapa? Itu hari Kamis Harinya hari Kamis Eksepusuinya Kamis malam Malam Jumat Malam Jumat Lalu pada malam Jumat Itu Pemuda-pemuda itu Sudah berhubung Malamnya itu Di rumah Rasulullah SAW Rasulullah Sebenarnya sudah tahu Bahwa dia itu akan Dibunuh Rasulullah SAW Karena apa? Karena ada Malaikat yang memberi Tau Sudah tahu Wahai Muhammad Nanti malam kamu akan Dibunuh Jadi segera hijrah Pada malam ini Jadi begitu Jadi diperintahkan Untuk hijrah Pada malam Jumat Nah Jadi Memang Hijrah itu sudah ada Rencananya Rencananya sudah lama Bahkan Sahabat-sahabat itu Sudah ada yang Pergi dan puan Sedikit-sedikit Pergi Nabi yang belum Nabi menunggu Perintah Daripada Allah SWT Jadi Di tempat tidur Nabi itu Disuruh Nah Ali tidur Itu Ali bin Abi Ali Jumat Jumat Nabi Karena Abi Tondid Itu Saudara Dengan Ayah Nabi Jadi Jumat Nabi Habit Tondid Hal Habit Tondid Lalu Lalu Pas Jam Nabi Tidur Itu Biasanya Hadis Isha Hadis Isha Jam Jelapan Sudah tidur Nabi Itu Biasanya Jam Satu Bangun Jam Satu Setengah Langsung Berangkat Pada Waktu Dibuka Jentelanya Disitulah Terjadi Seajal Yang mana Tadi Yang Berkeliling Pemuda Pemuda Bila Yang ada Di Berkeliling Yang Sudah Sangat Ramai Itu Bagai Yang Begini Ya Nggak Bergerak Nah Begini Nah Inilah Yang Di Abad Al-Quran Di Dalam Surah Yasin Di Muka Mereka Itu Bagaikan Ada Dinding Tembok Di Belakang Mereka Itu Ada Berikan Dinding Tembok Kemudian Mata Mereka Itu Ditutup Mereka Tidak Melihat Nabi Itu Lewat Lewat Saya Nabi Nggak Terlihat Padahal Sudah Berkeliling Pemuda Buka Yang Kuat Itu Dari Sukabiah Purais Lalu Nabi Ambil Pasir Nabi Lemparkan Sampai Berpasir Kepalanya Ya Berpasir Ya Nabi Langsung Terumah Abu Abu Bakar Asyidid Sahabat Paribada Nabi Langsung Dia Ikut Ke Gua Sur Gua Sur Itu Di Selatan Daripada Makkah Padahal Madinah Di Utara Dia Selatan Buruk Supaya Tidak Dikejar Ini Siasat Gua Sur Itu Kira-kira 4 Kilo Dari Kota Selatan Buruk Dia Ke Arah Yaman Kemudian Kemudian Baru Ke Sempat Kemudian Ada Ininya Penunjuk Dalamnya Penunjuk Dalamnya Itu Di Orang Islam Nah Jadi Disinilah Orang Islam Dan Orang Islam Itu Dimolehkan Untuk Berhubungan Bekerjasama Ya Tetapi Tidak Boleh Ya Sama-sama Melakukan Radahnya Mencampur Abukan Ibadahnya Ya Karena Rasulullah Pernah Ditawari Begini Ya Muhammad Kami Siap Untuk Menyembah Tuhanmu Tetapi Minggu Depan Atau Kemudian Depan Kami Engkau Harus Menyembah Tuhan Kami Itulah Yang Yang Jadi Latar Berakan Atau Asbab Munsul Turun Surah Al-Kabirun Amin Ruhi Mulya Ayyuh Al-Kabirun Wala Abudu Masa Budun Wala Antum Adidu Nama Abud Wala Al-Kabirun Ma'abat Tum Wala Al-Kum Madidu Kama Abud Latum Diluhum Wadi Wadi Kalian pun tidak perlu menyembah apa yang kami sembah Bagimu Bagimu Agamamu Bagimu Bagimu Agamaku Bagimu Agamaku Nah ini sudah jelas Bagaimana kita itu Menghargai Agama lain Nah ya Kita tidak terjadi pada tahun 2622 Masehi Tahun berapa 622 Masehi Kata tahun hijriah tenagaan pertama itu ditetapkan Di zaman Nefalifah Di zaman Nefalifah Umar bin Khattab Jauh setelah Nabi meninggal Nah baru disertakan Karena ini ada Surat daripada Falifah Kepada Gubernur Masraf pada Peribun Di Irak Gubernur Irak Namanya Abu Musa Al-As'ari Ya Dia membalas Daripada Surat Falifah Dia membalas Bunyinya Di atasnya Membalas Surat Falifah Yang tidak Mengakai tanggal Nah itu ya Jadi Semacam ini Ya Kalifah ini Wah Tidak mengakai tanggal ini Maka diadakanlah Pertemuan Untuk penentuan Tanggal Islam Karena pada waktu itu Islam tidak mengendal Penaturan Yang dikenal Apa tahunnya Nabi lahir Tahun gajah Kan gitu Tahun fil Tahun fil Kemudian Ada tahun Muka cinta Amun Huzmi Kan gitu Karena apa Karena Perindu utama Nabi Setiap Babijang Dan Abu Tolif Sudah satu tahun Tunggunggal Nah Tidak Tidak tahu Makanya Diadakan Pertemuan Untuk penentuan Islam 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 Nah Lalu Diadakanlah Pertemuan Bapak Oleh Bapak Tuhan Inik Ini pun Ada Perdebatan Ada Yang Mengusulkan Tahun Latif Nabi Sebagai Nah Kemudian Ada Yang Mengusulkan Tahun Nabi Menjadi Nabi Dan Rasul Sebagai Kompon Nama Ada Yang Mengusulkan Tahun Nabi Teninggal Nabi Tenggunggal 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 wabuk aizan nasa yajah munafi diri dari akh wajah kamu lihat orang itu masuk ke dalam agama selamat menikmati takkan kita takkan selasa kalau seandainya hari ini lebih jelek daripada kemarin hari yang akan datang lebih jelek daripada hari ini kita takkan selasa kita harus selalu lebih baik daripada hari-hari kemarin kemudian pelajar sekalian tentunya disini di dalam hijrah tidak hanya pindah tetapi adanya perubahan searah yang lebih baik ya pelajar maka pelajar-pelajar dengan siap dan ragi supaya menjadi lebih baik di kemudian hari tapi belajar itu ada syaratnya bimba musabiki menyatakan juga untuk kemarin saya sudah berkat asal waktu ya saya sudah berkat asal waktu selamat menikmati selamat menikmati berkat asal��라고 bangkas bangkas selangdaman berkat asal pateh nah Pemerintah 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 tidak ada karena itu sekaligus aku saya harap di dalam menuntut dirimu sepertapa harum cekas pertama dengan ke inheritedan tentunya yang memberi naku ini Bapak mengharapkan ya supaya para proyek itu lebih baik kedepannya yang meningkat keimanannya ya kalau seandainya sholatnya yang tadi itu masih belum sekarang sudah serahkan sholat kalau sholat kuatitnya itu tadi masih satu menjadi dua kalau yang dua menjadi empat kalau kalau yang sudah empat ya penuhkan ya penuhkan karena para pelajar itu sudah ada dua tiga itu sudah ada yang balik ya penuhkan lima kali tersebut di sekolah sekitar juhur itu harus ini ya harus sholat ya harus sholat setiap juhur itu ya ya harus sholat nah itu ini para pelajar kesehatan arturisa beratutuk jilai taufiq waru hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah mengucapkan kepada Bapak Tobi yang telah menyatakan sejarah singkat penanggalan tahun ijriah yaitu Sabtu Ngaram anak-anak hello itu dulu mulutnya sebentar bisa bisa anak-anak Tadi sangat banyak manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil dari seramah yang disampaikan oleh Bapak Tobi diantaranya bahwa penanggalan tahun ijriah satu barang dimulai sejak nabi hijrah dari Mekah ke Madinah tahun mereka 522 bakteri pintar sekarang kira-kira apa yang dapat kita ambil dari hijrahnya nabi dari Mekah ke Madinah semangat apa harus tetap semangat terus pantang menyerah dan selalu berjik-jikin karena benar-benar perjuangan nabi ketika nabi menyebarkan atau menyampaikan agama Islam dan itu yang harus kita cek-jikin sebelum kita tutup acara pada hari ini mari kita berpautan nekau tak kemudian lagi anak-anak ibu yang soleh cerdas, 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 terbaik semangat dan bahagia demikianlah acara peringatan satu orang pada hari ini semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridu dari Allah amin mari bersama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari sini kan dari sini? Boleh, boleh Belum Belum Ampat Ayo Ayo Masuklah lagi Nabi-Nabi Nabi 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 那就ya Masuklah Sabar Rasanya Yes Ya Sudah Nah Satu Tuk Alhamdulillah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!